Intro Ini uji coba ujian menggunakan WA Saya berperan sebagai siswa Saya akan menghubungi guru saya Dan mengetik kata-kata mulai Ketika saya mendapat jawaban dari guru Silahkan jawab berikut ini dengan jawaban yang tepat Caranya ketik 1 untuk soal nomor 1 dan seterusnya Untuk jawaban ketik 1A untuk jawaban A 1B untuk jawaban B dan seterusnya Oke kalau saya ingin memulai menjawab pertanyaan Saya tinggal mengetik angka urutan soal 1 Saya kirim Maka soalan 1 akan muncul Sebutkan nama presiden kedua Menurut saya ini cukup mudah Saya akan menjawab B Maka saya mengetik 1B 1 menunjukkan soal pertama B menunjukkan pilihan ganda B yang betul Maka seketika saya mendapat jawaban otomatis Benar silahkan lanjutkan ke soal berikutnya Saya akan mengetik soal kedua Akan muncul soalan kedua Apa nama mata uang negara Thailand Menurut saya ini agak-agak Sehingga saya ragu-ragu menjawabnya Sehingga menurut saya yang betul adalah C Yang ini Yen Mata uangnya adalah Yen Saya jawab dengan jawaban 2C Ternyata jawabannya adalah salah Silahkan lanjutkan ke soal berikutnya Oke kita akan belajar membuat soal online menggunakan WA seperti ini Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan praktik cara membuat ujian online Hanya menggunakan aplikasi WhatsApp Biasanya WA merupakan aplikasi yang cukup mudah Untuk komunikasi antara guru dan siswa Di kebanyakan tempat pun menggunakan jaringan platform yang lain Dianggap terlalu sulit Apalagi jaringan internet yang terbatas Namun penggunaan WA selama ini Hanya digunakan untuk komunikasi biasa Atau ketika guru memberikan soal kepada siswa Dia hanya akan mempotokan Soalnya siswa akan membaca dan siswa menjawab Lalu soalnya dipotokan juga kepada guru Kembalikan begitu Sehingga data siswa dan data guru penuh dengan image Sehingga menyebabkan memori menjadi penuh Untuk menggunakan aplikasi online Ujian online menggunakan aplikasi WA ini Cukuplah simple dan hanya berbasis text saja Tidak berbasis gambar Itu ikuti caranya dan langkah-langkahnya Ayo kita simak Langkah-langkahnya adalah pertama sekali Kita harus siapkan bang soal Setiap guru pasti punya bang soal Saya akan mempraktekkan contoh tiga saja Tiga saja soal yang akan saya Puji cobakan di dalam aplikasi ini Semua kita sudah pasti memiliki soal ini Dan tentu ada jawabannya ya Jawabannya Langkah kedua adalah saya akan mengkopi soal ini ke dalam database Yang disebut database spreadsheet Spreadsheet ini kalau di dalam aplikasi komputer kita Menggunakan Microsoft Excel Sedangkan di dalam aplikasi online Kita bisa menggunakan Google Sheet Google Sheet ini aplikasi Excel juga Yang berbasis online Sehingga salah satu bisa kita gunakan Baik kita coba saja Soal yang tadi Ini kita akan kopikan ke dalam file Excel Cara penyusunannya seperti ini Kita hanya akan menggunakan dua kolom dari menu Excel ini Kolom A untuk kolom B Kolom A adalah untuk kolom siswa Kolom B untuk kolom guru Ketika siswa mengetik kata-kata Sesuai dengan yang kita setting Maka otomatis auto responnya akan menjawab Dan mengeluarkan jawaban teks seperti yang sudah kita susun Kalau siswa mengetik mulai Maka otomatis siswa akan mendapat jawaban otomatis dari guru Ini jawabannya Silakan jawab soal berikut ini dengan jawaban yang tepat Caranya ketik Ini tanda bintang satu bintang ini Agar di WA nya nanti tebal Maka kita buat disini ya Untuk soal nomor satu dan seterusnya Cara menjawabnya adalah ketik satu A Satu A Kalau misalnya jawabannya A Satu B apabila B Jadi contoh yang selanjutnya adalah soalnya Masuk kepada soal Kalau siswa mengetik satu Maka otomatis akan muncul soal nomor satu Lalu ketika siswa ingin menjawab Dia mengetik jawabannya dengan menekan salah satu soal Memilih salah satu soal Kalau misalnya jawabannya dianggap satu A Dia ketik satu A Dia terkirim Karena satu A adalah jawaban yang salah Guru sudah men-setting Jawaban yang akan muncul adalah salah Silakan lanjut ke soal berikutnya Di bagian yang benar Maka guru akan menjawab Benar Silakan lanjut ke berikutnya Siswa bisa saja menjawab lebih dari dua kali Tapi tentu Lebih dari satu kali maaf saya Tapi tentunya Guru sudah bersepakat Untuk jawaban pertama yang akan dinilai Lalu untuk soal kedua Ini Sama siswa akan diberi di kolom siswa Akan kita ketik angka dua Kemudian di kolom guru Kita ketik jawaban Ketik soal nomor duanya Yaitu seperti ini Lalu ini adalah kolom jawabannya Kolom jawaban siswa Satu A untuk keluar Soal Apabila dia memilih jawaban yang Satu A Jawaban A Lalu satu B Apabila jawabannya B Maka kita pun guru sudah men-setting Jawaban yang benar adalah D Maka jawaban kata-kata benar itu Ada di posisi D Satu D Bagaimana cara meng-copy nya Coba lihat saya akan copy dari soal Buat ini Untuk soal nomor tiga ya Saya block disini semua Saya copy Saya masuk ke Excel Oke sebelum itu Saya copy dulu ini Saya copy dulu ini Supaya saya tidak mengetik berulang-ulang Saya copy ini Saya paste kan dulu disini Saya enter saja Ini berarti saya ganti menjadi tiga ya Sedangkan ini akan saya paste soal yang tadi Ini saya copy lagi Saya paste disini Dengan cara di block saja ini Ini klik dua kali disini Di block Paste Soal nomor tiga Ini kelebihan Kita tarik ke atas Kemudian kita tentukan jawaban yang benarnya mana Oke ini sorry Sorry salah ya Soalnya yang ini ya Soal nomor tiga itu Yang itu soal nomor dua Ini nomor dua Nomor tiganya Yang ini Soalnya kita ganti ya Tiga Sebutkan dasar negara RI Jika kita sudah menentukan jawabannya Yang benar adalah C Maka kita rubah ini Tulisan ini Kita tinggal tarikkan ke atas Benarnya jadi yang di atas Yang ini jadi salah ya Saya tinggal copy Taruhkan Kata-kata salah ini Saya copy ke bagian yang salah Jadi hanya ada satu jawaban yang benar Ini kita bisa tembalkan Supaya nampak ya Tembal disini tidak berpengaruh pada Tembal yang di WA nya nanti Tembal yang di WA itu adalah Dengan cara memberikan tanda bintang Pangkal dan di ujung teks Oke baik untuk soal nomor tiga Berarti Soal yang muncul adalah Seperti ini Jawabannya adalah Yang satu C Atau yang C Dua ini sorry Ini juga dua Salah ya Dua A Kita edit dulu Ini karena copy paste Ini juga pastikan Kita sudah berubah menjadi Tiga A Tiga B Tiga C Dan tiga D Nah jika ini sudah Kita simpan Saya memberi nama filenya Soal hari saat pertama Soal hari pertama saya buat Sebagai contoh saja Supaya mudah Oke jika soal sudah kita simpan Di dalam Excel Maka tugas kita adalah Mengupload soal ini Kedalam Google Drive kita Karena dia akan dipakai secara online Kita masuk ke Google Drive kita Dari awal kita sudah login dulu Ke Google Drive Saya telah membuat satu folder khusus Yang saya sebut dengan WA Auto disini Maka saya masukkan File Excel tadi Kedalam Google Drive Buka menu Buka menu baru Upload file Saya ambil Soalnya hari pertama Saya open Otomatis soal yang tadi di Excel Akan masuk ke Google Drive saya Lalu Aplikasi AWAWS Auto ini Tidak bisa menggunakan Langsung dari menu Dari file Excel Tapi dia hanya bisa menggunakan file yang menggunakan Google Sheet Oleh karena itu file ini kita konversi dulu Kita konversi dulu ke dalam Google Sheet Caranya klik dua kali Lalu disini klik buka dengan Google Spreadsheet Munculnya akan sama tapi ini sudah menjadi file Google Sheet Kemudian karena datanya belum tersimpan Kita simpan ulang Ini masih dalam menu Excel Kita simpan filenya Sebagai Google Spreadsheet Maka otomatis akan terbuka ya Nah ini file Excel Ini file Google Sheet Isinya sama Cuman extension filenya berbeda Kalau sudah saya tutup saja Maka otomatis saya akan punya dua ya Kita tutup Akan punya dua nih Dua file yang isinya sama Ini tadi adalah file Excel asli Ini adalah file Google Sheet Yang sudah kita konversi dari file Excel Nah ini cara pertama untuk membuat soal Artinya membuat copy database soalnya Menggunakan Excel Lalu kita konversi menjadi Google Sheet Ini saya boleh hapus Cara kedua adalah Kita membuat langsung dari Google Drive-nya Baru saya buat Google Spreadsheet Di sini Otomatis terbuka Google Spreadsheet-nya Lalu caranya saya mengetik di sini Mengetik kata-kata tadi di sini Contohnya yang tadi ya Ini bagian kolom siswa Ini kolom guru Jika siswa mengetik kata-kata mulai Maka akan muncul kalimat yang sama Seperti ini tadi ya Ini saya copy saja dari yang ini Bukan muncul Cara pastenya juga Di saat kita sedang mengetik Ini kursornya bergedap-gedap di sini Kita paste Nah sehingga dia Menjadi satu baris Ini kalau berlebihan Kita tarik ke atas Kita tarik ke atas Nah ini sehingga menjadi satu baris Dia memang harus jadi satu baris Kemudian di sini kan soal nomor satu Kemudian kita masukkan jawabannya Ini soal nomor satu ini Untuk sesi guru Kita copy Caranya juga Ini jangan langsung dipaste Kalau langsung dipaste Coba lihat Dia jadinya seperti ini ya Saya undo Table klik dulu di sini Sehingga dia menjadi Kursor yang bergedip Lalu kita paste Nah jadinya Menjadi satu kesatuan ya Lalu kita klik war Kunci jawabannya adalah Kita ketik di sini Satu A Jika jawabannya Satu A Ini ada kunci jawabannya Satu A Satu B Satu C Dan satu D Nah kita tinggal buat di sini Kalau memang jawaban satu A itu adalah benar Kita tinggal buat benar Caranya kita ketambah bintang dulu Untuk menebalkan nanti di WA Kita tulis di sini Benar Ada bintang lagi Ketik Nomor Selanjutnya Misalnya begitu Ini kita tidak Kali ini kan sama ini Kita tinggal copy saja Menjadi tiga Copy begitu Tapi tentu ada bagian Yang salahnya tiga ya ini Saya sorry ya Saya salah Copy dulu satu di sini Kita ubah dulu menjadi Ini salah dulu nih Bisa tinggal ubah ini jadi salah ya Bagian yang salah ini yang kita copy Nah jadi satu A benar Satu B salah Satu C bersalah Satu D juga salah Kalau misalnya jawabannya seperti ini Lalu untuk Dua dan seterusnya ini sama Kita bisa block Seperti ini kita block Kita copy Kita taruh di sini Kita paste Nah ini sudah otomatis Muncul jawaban Untuk ini Tinggal kita merevisi Ini menjadi 2A Soalnya kita ambil Soal nomor 2 Kita taruhkan di sini Tinggal block ya Jadi 2 Kemudian ini ada jarak Kita naikkan Siap tidak ada jarak Lalu ini juga kita revisi ya 2A 2B 2C 2D Lalu kita tentukan Jawaban yang benar ada di mana Jawaban yang benar Misalnya masih di A Oke sudah benar Tapi jika Jawaban yang benar itu ada di urutan yang lain Kita tinggal ubah Misalnya di B ya Tinggal copy yang ini di sini Sorry Copy di sini Dari yang ini Saya copy Dari yang salah Kalau saya taruh Berarti yang selanjutnya Yang nomor 2 B yang benar Nah Jika sudah Maka kita otomatis simpan ya Tinggal ketik di sini ya Namanya Simpan di sini Taruh di sini Soal Latihan Tinggal Ketik di sini Ini otomatis Google spreadsheet akan menyimpan otomatis Tanpa kita Menekan Control S Ini jika Dianggap sudah Kita tinggal tutup Kita tinggal tutup ya Nah otomatis Di dalam Spreadsheet kita Di dalam Google Drive kita Ada 2 soal Ini soal 1 Tadi yang saya Export dari Excel Lalu saya ubah Kedalam Google Sheet Lalu ini adalah Soal Kalau kita Membuat Bang soalnya Langsung Copy paste Dari Word Kedalam Google Sheet Kita buatnya Langsung Dari Google Drive Langkah selanjutnya Adalah Kita Menginstall aplikasi Watch Auto Di Play Store Oke Saya akan Beralih ke HP Android Saya Oke Di Play Store Kita ketik saja Di sini Aplikasinya Yang atas ya Watch Auto Yang atas Ini yang gambar Watch Auto Reply aplikasi Yang gambar Huruf A ini Ini banyak aplikasi Lainnya Kita install Presinya cukup kecil Ya Cuma 5 MB Ya Dia otomatis Terbuka Nah Jika sudah Kita coba Buka langsung Oke Aplikasi ini Sebenarnya Digunakan Untuk Membalas Otomatis WA Yang masuk Ke WA Kita Namun Kita bisa Setting ini Menjadi Lebih Spesifik Untuk Membuat Ujian Online Yang perlu Kita atur Adalah Di bagian Home Ini Auto Lainya Sekarang Adalah Dalam Kondisi Off Artinya Ini Tidak Berfungsi Untuk Mengaktifkannya Kita Pilih On Artinya Supaya Kita Pilih On Lalu Kita akan Koleksikan Kemana Aktifkan Kemana Ini Banyak Ini Aplikasi Ini Bisa Join Ataupun Bisa Connect Ke Beberapa Aplikasi Social Media Oke Bagian Yang Tidak Penting Saya Non Aktifkan Saya Tidak Gunakan Xiaomi Ini Saya Non Aktifkan Oke Turn Off Ini Juga Saya Turn Off Ini Juga Ini Juga Saya Hanya Aktifkan Ke WA Saja Ini Saya Pilih Low Otomatis Watch Auto Akan Terdeteksi Ke WA Oke Saya Back Lagi Oke Selanjutnya Setelah Kita Koneksikan Auto Reply Ke WA Kita Perlu Mengaktifkan Di bagian Auto Reply Text Ini Kita Pilih Disini Nah Disini Penting Sekali Untuk Kita Contreng Yang Bagian Custom Reply Custom Reply Ini Artinya Hanya Menggunakan Kata Kunci Yang Sudah Kita Setting Seperti Tadi Kata Kata Mulai Baru Dia Akan Merespon Angka 1 Baru Dia Akan Merespon 1A 1B 1C Baru Dia Akan Merespon Jika Ini Tidak Kita Aktifkan Maka Setiap WA Yang Masuk Kita Kita Otomatis Akan Terespon Oke Jadi Kita Perlu Mengaktifkan Custom Reply Diaktifkan Jika Sudah Kita Setujui Maka Otomatis Nanti Ini Sembarang Sembarang WA Yang Masuk Tidak Akan Terbalas Secara Otomatis Selanjutnya Jika Sudah Saya Akan Masuk Ke Bagian Pojok Kiri Ini Yang Ada Kotak 4 Ini Saya Akan Memilih Disini Kita Akan Mengkoneksikan Mengkoneksikan Watch Auto Kita Dengan Google Drive Google Drive Yang Kita Miliki Kita Sign in Dulu Pastikan Kita Akan Koneksikan Kemana Jika Belum Ada Email Kita Disini Kita Pilih Dulu Email Kita Jika Sudah Kita Tinggal Koneksikan Ke Email Yang Ada Database Soal Tadi Contohnya Saya Koneksikan Ke Account Saya Yang Contohnya Di Nurul Hafizatul Ini Nah Sekarang Sudah Terkoneksi Ke Google Drive Ini Google Drive Nurul Hafizatul Selanjutnya Kita Pilih Bagian Spreadsheet Ini Bagian Part Ada Spreadsheet Ini Kita Klik Spreadsheet Nah Kita Harus Mensinkron Kan Atau Mengambil Database Yang Ada Di Aplikasi Google Atau Di Dalam Aplikasi Google Drive Kita Pilih Sinch Ini Masih Bahasa Inggris Kalau Bahasa Indonesia Ada Sinkron Ini Pilih Sinch Sinkron Pilih Disini Otomatis Akan Terbuka Semua File Google Sheet Yang Ada Di Dalam Google Drive Kita Oke Kita Setuju Ya Ini Karena Baru Pertama Kali Nah Disini Akan Muncul Otomatis File Yang Tadi Kita Buat Judulnya Soal Latihan Kita Pilih Sudah Memproses Maka Sukses Sinkron Nah Jika Sudah Maka Kita Perlu Mengaktifkan Bagian Atas Ini Kita On Kan Ya On Kan Tadi Kondisinya Off Kita On Kan Artinya Supaya Database Ini Dapat Kita Gunakan Jadi Seketika Waktu Kita Ingin Memberhentikan Auto Reply Ini Kita Tinggal Masuk Kedalam Watch Auto Kita Pilih Off Ya Oke Kita Balik Ke Belakang Lagi Ini Otomatis Sudah Terkoneksi Maka Otomatis Apabila Nanti Kita Akan Mencoba Menjawab Tertentu Maka Kita Akan Coba Akan Muncul Ya Oke Bapak Ibu Sekalian Kita Sudah Melakukan Langkah Langkah Mengaktifkan Watch Auto Dengan WA Kita Mulai Dari Persiapan Membang Soal Yang Kita Buatkan Di Word Seperti Ini Kemudian Kita Akan Koneksikan Atau Kita Copy Membang Soal Kita Kedalam Excel Boleh Kedalam Excel Kemudian Boleh Juga Langsung Kedalam Google Seed Kalau Dalam Excel Langkahnya Adalah Setelah Kita Upload Data Excel Kedalam Google Drive Kita Harus Meng Konversi Atau Menyimpan Ulang Ya Excel Ini Menjadi Google Seed Atau Bisa Juga Kita Langsung Membuat Dengan Cara Mengetik File Baru Memilih Google Seed Jadi Proses Pengkopian Langsung Kedalam Google Seed Jadi Ada Dua Cara Setelah Itu Kita Akan Menginstall Aplikasi Kalau Sudah Satu Kali Dik Install Bapak Ibu Cukup Satu Kali Dan Bisa Digunakan Seterusnya Kalau Ada Soal Berikutnya Kemudian Setting Port Auto Seperti Tadi Install Terlebih dahulu Koneksikan Kedalam Soal Yang Sudah Kita Buat Biasanya Soal Database Itu Akan Berada Di Atas Ya Database Terakhir Akan Ada Di Atas Setelah Itu Siap Digunakan Untuk Praktek Jadi Tinggal Guru Dan Siswa Bersepakat Pada Hari Dan Tanggal Berapa Akan Ada Ujian Online Menggunakan WA Kemudian Guru Cukup Mengarahkan Memilih Atau Mengetik Kata-kata Mulai Untuk Memulai Ujian Kemudian Ikuti Langkah-langkah Mengetik Satu Untuk Soal Satu Dua Dan Seterusnya Begitu Juga Menjawab Soal Kita Ketik Kata Kunci Satu A Apabila Jawaban Anggap Adalah A Begitu Juga Seterusnya Baik Bapak Ibu Kalau Seandainya Ujian Sudah Selesai Pengaturan Di Watch Auto Tadi Dimatikan Saja Supaya Tidak Menjawab Otomatis Orang Lain Nanti Akhirnya Muncul Jawaban Otomatis Itu Ke Orang Lain Yang Kebetulan Mungkin Mengetik Kata-kata Mulai Begitu Ya Dikirim Ke Kita Otomatis Juga Akan Muncul Kata-kata Database Yang Kita Siapkan Tadi Semoga Bapak Ibu Memahami Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Nanti Boleh Langsung Buat Di Kolom Komentar Saya Akan Siapkan Saya Akan Kopikan Contoh File Database Saya Ini Dalam Bentuk Excel Ya Kan Saya Cantumkan Di Halaman Bagian Deskripsi Silahkan Bapak Ibu Download Silahkan Ubah Swipe Semoga Berhasil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh